Viral di media sosial bahwa Presiden Jokowi Dodo membagikan babo di depan Istana Negara Jakarta pada Januari 2024 ini, apa benar? Memang benar, pemerintah saat ini tengah gencar membagi-bagikan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat. Bahkan, Presiden Jokowi sendiri turun tangan langsung ke lapangan di sejumlah daerah membagikan bansos tersebut. Namun, informasi soal Jokowi membagikan sembako di depan Istana Negara pada Januari 2024 ini, benar adanya? Mari kita lihat faktanya. Dalam sejumlah video yang ramai beredar di sejumlah akun TikTok, terlihat Menteri BUMN Eric Thohir tengah melakukan vlog kegiatan Jokowi bagi-bagi sembako di depan Istana Negara. Namun, oleh sejumlah akun, video tersebut ditambah dengan narasi bahwa pembagian sembako itu dikaitkan dengan kampanye pemilu 2024. Nah, narasi tersebut yang tayang di TikTok bisa dipastikan tidak benar alias hoax. Karena faktanya, dalam video vlog Eric Thohir yang diterima redaksi Ayu saat itu, bahwa bagi-bagi sembako tersebut terjadi dalam rangka menyambut Hari Raya Edo Fitri tahun 2023. Tim Cek Fakta menemukan video identik di kanal YouTube Official Ayu dan akun TikTok Ayu pada 13 April 2023. Pembagian sembako itu juga didokumentasikan di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Jokowi membagikan sembako di depan Istana Negara kepada pengendara sepeda motor yang melintas terutama OJOK Online atau OJOK. Nah, jadi bisa dipastikan narasi bahwa Presiden Jokowi bagi-bagi sembako di depan Istana Negara jelan pemilu 2024 ini merupakan informasi menyesatkan alias hoax. Yuk, cek fakta dulu baru bicara.